Semalam tuh berantem hebat kok, aku kasih kado aja dilempar sama dia. Iya dia deket sama seseorang lah, dibilangnya bule, gak tau bule mana. Si bule udah di Jakarta. Khusus dateng ke Jakarta demi mau nemuin kamu. Kesel dong, sih liat chatan kamu sama dia, DM-annya. Apa yang kamu butuh ntar tinggal bilang aja. Aduh ngapain sih ngebuang waktu lagi kalo cheating di belakang gitu loh buat apa lagi. Sebenernya kan ngomong sama dia, aku serius gitu sama kamu. Kan ada alasan ya kenapa udah ninggalin dia, bukan karena yang ninggalin gitu aja. Jadi dia cuek. Ya bukan gitu. Terus sampe? Bukan gitu. Gara-gara apa? Kamu ketemu sama cewek pake hijab. Jujur-jujuran aja ya, ini dinar maunya settingan atau dia beneran pake plasam? Setting. Di antara sebuah mantan-mantan dinar candy gimana? Apakah ini termasuk yang paling berkualitas? Ya beda-beda rasanya. Happy birthday, Rido. Makasih Koko. Ini gak dikuein kok? Oh nanti dikuein dong. Pasti ada hadiah spesial buat kalian. Buat Rido dong. Usia 33 tahun ya. Iya kok. Udah kepala tiga nih. Hadiah paling istimewa apa dapet pas ulang tahun nih? Apa ya? Momen sih. Momen. Sebenernya aku kan dari dulu itu paling gak suka kalo dirayain sebenernya. Oke. Jadi kalo ulang tahun itu biasanya makan malam sama keluarga aja, sama nyokap, sama adek. Tadinya mau pulang ke Padang. Tapi kayak berat gitu deh, ninggalin dia. Dengan siapa? Kamu lah. Loh, maksudnya kamu dibawa dong pulang ke Padang ya kan? Ada, itu ngomong. Cuman dia ngomongnya kayaknya dia belum siap deh. Bukan belum siap. Kan, Koko baru jadian seminggu udah mau dibawa ke orang tuanya kan aku. Kayak gimana ya Koko. Cewek mah gitu ya bro ya? Iya. Kalo dibilang gitu, kamu gak serius kamu gak serius? Gila dibawa ke orang tua gak apa-apa. Nanti alasannya, uh kamu gak serius sama aku. Udah on the way eksklusif sama Koko. Terus gimana nih? Jadi ulang tahun pas kemarin ngapain aja? Squidi Dawi Seng. Kenapa saya malu? Kan gak ngapa-ngapain? Iya, kan gak ngapa-ngapain. Lah, kita ngapa-ngapain. Barbecue-an. Ngobrol. Barbecue-an. Benum. Berantem. Berantem dulu. Berantem. Ya capek kok, capek berantemnya. Masa ulang tahun berantem? Berantem. Pasti kamu yang berulah lagi deh? Iya, dia. Oh, dia yang berulah? Aku yang marah. Gara-gara ulah aku. Itu gak masuk akal banget sih. Gara-gara dia. Dia ngapain lagi dia? Biasa. Dulu kan dia pernah ngomong. Dia. Dia. Dari pengakuan pertama dia. Dia deket sama seseorang lah. Dibilangnya bule. Gak tau bule mana. Bule miskin kali. Bule di Bali ya? Bule di Bali bukan? Gak tau. Pokoknya bule yang project sama dia lah. Oh gitu. Itu bilang dong. Kalau kamu mau serius yuk. Kita kelarin dulu. Masa lalu kita. Ya udah. Tanya lagi. Dia bilangnya. Oh udah selesai kok. Wah udah gak berhubungan. Enggak. Maksudnya tuh selesainya. Itu gak ke yang arah cinta. Gitu loh. Temen. Itu kan kayak as a friend. Gimana sih? Terus. Terus. Gara-gara kemarin. Siapa tuh? Si Oman ya. Ngechat kamu ya. Iya. Itu si bule udah di Jakarta. Wah. Kesel dong. Si liat. Chatan kamu sama dia. Kok kamu bisa tau dia. Di chat sama. Oman atau? Enggak. Jadi dia itu. Ngirimin cewek yang ngajak ketemuan sama dia. Ngirimin cewek yang ketemuan? Enggak. Chat cewek. Yang mau ketemuan sama kamu. Terus kamu bilang. Maaf aku udah punya pacar. Kamu bales. Terus ngirimin ke aku. Terus. Ya udah aku kirimin juga nih. Aku juga bukti nih. Kalau aku juga enggak. Ngapa-ngapain. Walaupun ada orang yang datang ke Indonesia gitu. Oh. Iya. Aku sempat nge-foto capture-an gitu. Ke dia. Nih. Ada yang ngajakin aku. Ketemuan. Tapi aku bilang. Aku udah punya pacar. Enggak bisa. Aku bilang. Ya udah. Dia ngirim itu. Apa. Chatan si oman itu ya. Eh pas baca. Itunya. Eh. DMannya. Apa. Apa yang kamu butuh. Kita tinggal bilang aja. Itu kan bahasa. Enggak. Koko ya. Basa-basi busuk gitu loh. Kan kasiannya dia. Dia udah. Dia pernah baik sama Dinar. Masa Dinar. Dia pas datang ke Jakarta. Dia tahu kalau di restai Jakarta loh. Kok gue di. Di. Gue ke Jakarta kok Dinar kayak pura-pura bego gitu. Enggak tahu. Pastinya harusnya tahu. Yaudah ditawarin. Kok bisa baca DM? Kok bisa baca DM? Ya kan. Pengen. Aku bilang sama dia. Pengen lihat dong. Diambil HPnya. Whatsappnya di cek. Terus. Padahal aku belum ngecek Whatsappnya kamu. Kan udah aku kasih tahu. Iya. Oh udah tukeran password. Enggak. Oh belum. Enggak. Enggak ngeliatin semuanya. Cuman itu doang sih. Siapa sih nama hitungnya. Pengen lihat chatan terakhir di apa gitu. Benar gak sesuai omongan dia. Enggak tahunya dia chat. Anything you need. Saya mau kasih gitu. Pokoknya ini deh. Iya kan ngasih itu gak sama aku Koko. Misalnya sama aja kayak. Ya itu. Si itu butuh ini gitu. Dianterin. Kasian. Sayang kan dari itu. Temen aku. Dari mana? Dari mana? Brazil. Dari Brazil. Ini ada cowok dari Brazil. Khusus datang ke Jakarta. Demi mau nemuin kamu. Bukan nemuin aku Koko. Karena dia. Iya. Enggak karena dia ada kerjaan. Di Bali. Terus aku mau ada project bareng. Nah ini projectnya juga kan. Jadinya sekarang abu-abu. Kalau dia gak boleh. Di cancel. Iya makanya. Mungkin kalau aku project sama dia jalan juga. Aku lewat temen aku. Gak ketemu langsung. Gitu. Karena aku kembali beja kamu juga. Dinar Gendi rela meng-cancel sebuah project. Dan mengakhiri pertemanan dengan seorang bule dari Brazil. Demi Ridho Ilahi gitu. Ya gimana kok. Bingung. Sayang itu gak ada apa-apa sumpah. Ini Koko soalnya semalam tuh berantem hebat kok. Aku kasih kado aja dilempar sama dia. Kado aja dilempar. Kamu yang gak ngargain banget nih. Kemarin kalo dikasih alamat mah aja pulang. Mungkin selesai. Oh gitu. Ya karena apa ya. Aduh ngapain sih ngebuang waktu lagi kalo. Cheating di belakang gitu loh buat apa lagi. Sebenernya kan ngomong sama dia. Aku serius gitu sama kamu. Kamu ngajak nikah ayo. Aku langsung nikah nih aku bilang. Gak mau kayak buang-buang waktu lagi gitu loh. Tapi gak taunya malah dia masih ber DM Ria. Dan berasa basi. Bukan ber DM Ria Koko. Kan temen. Ya pokoknya itulah. Itu tidak mengarah ke cinta sayang. Dan ini tuh tau gak Koko. Kan kita udah bikin. Apa bikin deal dealan kan. Apa? Kalo kamu sampai. Genit sekali lagi. Tapi dia yang hilang udah bilang kayak gitu. Jadi itu gak ngerasa bersalah ninggalin dia. Bukan meninggalin dia yang. Jadi dia tau kesalahan dia. Oke. Gitu. Dan terus. Berlaku juga ke aku kalo aku cheating. Ini dari kamu. Aku yang pergi gitu. Yaudah bodo amat. Kalo ditinggal pergi nangis kan. Sekarang. Bagi langsung. Tapi kemarin. Aku. Lihat live kamu tuh sama si Safa. Apaan? Terus si Adele nelfon. Teteh nangis. Dia bilang. Kamu nangis gimana? Engga. Tapi gak mungkin ya. Kamu gak nangis. Tapi gak mungkin sih. Dinar nangis. Apalagi cuma kayak gangan ridho. Aduh. Pake kacang doang. Apaan sih kamu kayak gitu sih? Tapi jujur nangis gak? Engga. Jujur. Itu kan gak pake. Apa namanya tuh. Ini. Hmm. Tapi dia ngerasa bersalah kok. Jadi. Masuk. Kamar. Kunci. Buka. Buka. Udah. Buka. Ngobrol. Keluar lagi. Ngindar lagi. Dia kejar lagi. Tapi sebenernya. Aku gak pernah. Sebenernya aku sama cowok gak pernah kayak gitu. Kayak. Apa ya namanya. Kalau cowoknya kayak gitu. Ih amit-amit bodo amat. Tapi aku gak memandangnya bucin ya. Aku lebih kayak. Ih kamu sayang beneran sama aku. Iya. Jadi waktu abis. Dikasih kado. Kamu lempar kado nya. Iya. Terus kamu masuk ke kamar. Ya gini kok. Maksudnya. Eh. Apa. Prioritasin dia. Daripada nyokap. Jadi seharusnya kan. Pulang Padang. Untuk. Ulang tahun. Tapi dia bilang. Kok pulang Padang sama aku. Oh ya udah. Eh. Malah kayak gitu kan ya. Tambah kesel dong. Iya. Tapi kok tau gak. Yang pas kita. Wawancar awal. Itu kita berantem. Berantem hebatnya udah tiga kali tau. Jadi dalam dua minggu nih. Berantem hebat tuh tiga kali. Udah tiga kali. Dia ninggalin aku di karaoke. Kamu lagi karaoke. Lagi karaoke. Kita abis meeting lah. Kita abis meeting. Abis meeting. Terus. Kita karaokean. Ada teman-teman dia juga. Ada teman-teman Hido juga. Kan ada alasan ya. Kenapa dia ninggalin dia. Bukan karena. Yang ninggalin gitu aja. Jadi. Eh. Dia cuek. Dia tanya. Kamu kenapa sih diep. Ih beneran. Bukan gitu. Terus. Terus sampai. Gara-gara apa. Kamu ketemuan di bawah. Terus aku tanya. Kamu ketemuan sama siapa. Sama cowok. Terus aku suruh orang. Eh. Ikutin dia ke bawah. Kamu ketemuan sama cowok. Pake hijab. Emang iya. Itu anaknya. Dia pingin casting. Makanya dikenalin ke aku. Udah sumpah demi. Itu semua muter-muter. Udah gini ya. Gitu kan. Sumpah tertinggi dalam hidup aku tuh. Kalau udah bawa nyokap. Itu udah sumpah tertinggi. Karena gak berani. Misalnya. Gue boleh sial deh. Asal jangan nyokap gue. Gitu lah. Dia masih gak percaya. Gue gak sumpah demi apa lagi. Yang orang ikutin itu datang ke aku. Di bawah dia ketemu siapa. Terus. Dibilangin gini. Gak kok gak ketemu cowok. Gak ketemu cowok. Cewek pake hijab teh. Gitu. Itu yang ngomong siapa. Ada wari tersono. Ya memang. Anaknya pake hijab. Kan dia ngirim foto. Kan aku ngeliatin chat aku. Nah aku dari sana bete kok. Terus aku bete. Terus aku diam aja. Pas dia datang. Bodo amat gitu. Oh kadang-kadang itu kamu cuekin. Iya. Jadi kadang-kadang dia cuekin udah bilang. Kamu kalau cuekin aku pulang nih. Yaudah pulang aja. Oh iya pulang. Pulang aku kecembungur. Tapi dia langsung. Udah udah berapa menit. Ngecet lagi apa. Ngapain mau pulang. Ya kalau kamu mau aku balik. Kamu tinggal bilang. Langsung. Balik lagi. Oh. Balik lagi dari Cibubur. Bayangin kok. Udah mau nyampe Cibubur. Udah keluar tau Cibubur nih. Cibubur nih. Cibubur. Cibubur. Iya. Pusing ya Ridho. Tapi sebenernya. Ridho. Emang lu. Kalau sama cewek kayak gini juga bro. Kalau sama cewek yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Eh. Doto. Langsung aja lah. Tipenya tuh kalau marah. Emang gitu. Diam. Gak tau libra. Atau gak tau sifat pribadi. Jadi kalau. Marah sama. Ada masalah. Lebih menghindari masalahnya. Oke. Kayak gitu. Jadi memang biasa. Kan kalau kayak gini. Orang nangkepnya kayak ngambekan gitu. Ngambekan gak sebenernya? Uuh capek kok. Aduh aku sebenernya kayak. Aduh. Aku sempet kayak anjingnya raja kali ya. Cuman. Mungkin aku yang salah. Itu kan kamu sempet Instagram juga. I'm done gitu. Apa gitu. Capek. Terus dia kan biletin semua foto aku. Eh. Bodo amat. Jangan kesel. Di Instagram. Itu sebenernya ujian sayang. Enggak. Ujian sama kamu. Dia ada-adain. Kok kok dia itu. Baiknya tuh siang. Malam tuh suka ada ngambeknya. Aneh. Dia itu malam ngambek. Aku pusing. Ngambek apa ini dia. Gitu. Tiba-tiba. Ya udah. Aku butuh tidur dulu. Gimana nggak ngambek. Ditemenin dari pagi. Sampai ngorbanin. Maksudnya. Gini deh. Kalau. Aku bisa ngelakuin kegiatan lain gitu. Tapi aku milih nemenin kamu. Cuman. Untuk jadi. Eh. Apa. Nemenin kamu doang. Dengan kegiatannya dia. Gitu kan. Terus. Dia nggak bisa. Kayak. Nggak ada bahasa kayak gini. Makasih sayang udah nemenin. Apa aku nyanyi terlalu ini kali ya. Kayak gitu doang tuh. Hal kecil tapi besar. Ya tapi tiba-tiba marah. Kayak ngamuk-ngamuk gitu. Kan pusing. Tapi sedih ya. Ya biasanya kan orang ngamuk-ngamuk kayak gitu. Gue dulu pertama kali pacaran aku SM yang cinta banget gitu ya. Iya. Kayaknya kalau dia ngapain aja kan salah terus kan. Kita kayaknya pengen diperhatiin mulu. Iya. Dia ngeliat kemana kita juga marah. Mungkin karena marahnya karena lagi cinta-cintaan banget gitu. Iya. Minta diperhatiin aja. Minta diperhatiin aja. Aku minta dikeluarin. Nggak keluar. Jalan. Belum keluar. Jadi mungkin. Jadi ambekan. Tapi tadi disini aku ngobrol sama asisten kamu. Hmm. Katanya. Aku nggak pernah ngeliat dinar kayak gini cabanya. Masa sih? Susah aja asisten aku nih. Bagus. Tanya. Nomor sepatu. Bener apa nggak tuh? Apa dia juga cuman paris-paris juga tuh? Iya bener. Ya kan. Ada yang ngomong gini. Aku nggak pernah lu ngeliat dinar sampe kayak gini-gini banget gitu. Sama cowok-cowok lain nggak pernah dia sampe kayak gini-gini banget gitu. Iya kan kalau cowok lain beda kultur lah. Beda kalau sama dia nyambung. Bercandaannya semuanya nyambung. Oh seneng kamu. Ngobrol seneng. Seneng main. Seneng. Main. Nambah nggak perasaannya dari berapa minggu ini? Nggak. Nggak. Ya nambah lah udah pasti. Udah otomatis kayak. Ini nggak pernah pisah selama dua minggu ini? Ketemu terus tiap hari. Tiap hari? Non-stop? Semua-mua kita udah jajah ya. Dari pagi sampe malam-pagi sampe malam terus gitu? Enggak sih. Enggak dari pagi sampe malam sih. Yang pasti ketemu tiap hari aja. Ketemu tiap hari. Ya berarti makin kenal dong karakternya. Tapi dia ini ya. Jaim ya. Dia nggak mau bilang. Sayang aku kangen ketemuan yuk. Nggak ada kayak gitu. Nah emang enggak. Gini ya. Aku baru aja gini. Aku taruh aja HPnya. Terus dia udah nanya. Kamu lagi ngapain? Gitu-gitu. Aku mau ngecat. Aku mau ngecat. Tapi kamu udah duluan. Gimana? Terus aku dapet bocoran juga dari asisten kamu. Katanya Rido WhatsApp asisten kamu. Ngapain? Nanya. Sebenarnya Dinar tuh serius apa enggak? Oh. Aku beneran sayang. Aku chat sama si Ajay. Dan kayak masih ada deh chatan aku. Itu di HP. Aku ngomong kayak gini. Ajay. Jujur-jujuran aja ya. Ini Dinar maunya settingan atau. Dia beneran pakai perasaan. Setting. Dia nanya kayak dia. Ya enggak lah Kak. Kak Dinar nggak pernah kayak gitu. Gitu jawabannya. Yang ngapain juga kesiksa kalau settingan kayak. Gue nggak suka sama lu tuh. Aku harus jalan ya kan. Iya nggak sih. Setiap hari gitu ya. Setiap hari. Tergantung duitnya. Itu kan pertanyaan aku untuk memastikan. Kalau aku tuh bener. Ngejalanin sama kamu itu udah bener. Kalau aku serius. Cuman kan kita lihat itu dulu ya. Kalau lihat apa namanya tuh. Lihat perjalanannya dulu. Kayak. Aduh nih. Kamu udah berubah apa belum. Atau masih jadi playboy gitu. Terus aku lihat juga kedewasaan kamu. Kalau sering ngambek gitu mah capek hati tau. Itu sih satu yang bikin aku pesta capek hati aja. Nah gitu ya. Yaudah nanti aku berubah deh. Tapi kalau waktu lagi. Contohnya waktu kemarin yang karaoke. Kan. Siapa. Ridho tinggalin kamu. Itu kamu perasaannya apa? Nah kesel. Kesel. Bukannya malah takut. Terus kangen. Atau gimana nih ya gitu. Dia kesel. Masuk kok. Cowok bisa-bisanya dia pergi. Aku tuh biasanya itu. Jangan ngomong dulu ya. Apa-apa. Biasanya kamu gimana? Kamu yang tinggal ya sih. Tinggal. Tau nih. Pasti dia biasanya kalau marah. Cowoknya ngedeketin dia. Ngerayu-rayu dia. Iya. Di prinsesin. Di prinsesin. Ini malah ditinggal. Ditinggal. Aku kalau sama pacar suka dibukain pintu mobil juga. Dia enggak. Enggak pernah bukain pintu mobil? Enggak. Cuek aja sama temennya jalan gue banting ya. Sorry. Ya aku masa harus jadi kayak. Seperti mantan kamu. Rido ya Rido. Di antara sebuah mantan-mantan di Nargandy gimana? Setelah dua minggu. Tiap hari bersama. Apakah ini termasuk yang paling berkualitas? Ya beda-beda rasanya. Varian ya. Pengendong parian. Kamu juga kan. Kamu juga playboy. Dia sebenarnya koleksinya lebih banyak dari aku lah. Udah pasti. Aku kan mantan tiga. Dia tiga puluh. Itu kan yang ketahuan kamu tiga. Yang enggak ketahuan? Ya itu Manchester doang. Kalau cowok biasanya angkanya dikede-kedein. Bilangnya tiga puluh. Enggak taunya lima belas. Kalau cewek angkanya dikecil-kecilin. Padahal banyak ya. Biasanya. Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Terus kalau Rido gimana? Ini udah bener. Aku juga dapet bocorannya. Aku udah enggak asistenin kamu. Oh banyak banget bocorannya. Hasilnya kamu gampang. Soalnya dipencet dikit. Sempet-sepet ada bicara-bicara soal pernikahan. Malah katanya denger-dengar. Masa udah ngomongin. Gini dia ngomongin. Koko. Masa udah ngomongin kawin-kawinan aja. Kok belum-belom gitu. Ya kawin doang ya sayang. Kamu jadi sama aku enggak sih? Aku tuh masih kayak ragu aja. Enggak usah deh. Kalau ragu kan semua orang pasti ragu ya. Tapi secara karakter pas enggak? Pas sih kalau buat kayak main gitu semuanya. Mas dan tuh kayak kita bareng kemana-mana tuh kayak enak gitu. Dia ajak ngomong enak. Enak. Bercandaannya nyambung kayak gitu-gitu. Kalau dinar kan ekstrovert nih ya. Yang ngomongnya begitu dikungkung PPKM aja langsung. Iya iya. Ini kan. Pusing kan. Kalau Rido ini ekstrovert apa introvert? Tipenya. Lebih suka di rumah. Lebih suka sendiri gitu. Iya mah. Yang aku tahu nih. Yang selama dua minggu ini. Jadi dia kalau depan orang diem-diem. Tapi kalau depan aku tuh kayak. Kadang-kadang kayak terong-terongan. Pecicirong. Aku jaga image. Jaga image. Wadah lama. Enggak aslinya. Iya maksudnya kan. Di depan kamu ya. Aku jadi diri aku sendiri gitu loh. Manja manja. Yang mungkin dong di depan orang. Aku ngeliatin. Aku manja atau apa. Kayak gitu. Hmm. Enggak. Bukan tipe yang lebih gampang. Lebih gampang. Bergaul gak sih kalau Rido ini? Gampang deket semua orang sih. Teman-temannya gitu. Bukan. Maksudnya bukan ke cewek aja. Maksudnya. Ya kayak kemarin kan. Waktu sama Martha. Pokoknya. Baru ngobrol sama aku. Bisa empat sampai lima jam. Kayak gitu. Oh iya iya iya. Jadi supel lah termasuk supel. Iya. Bisa ini apa pendengar yang baik. Maksudnya. Biasanya kalau ngobrol sama orang tuh lebih dengerin atau lebih banyak ngomong? Lebih mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan. Karena katanya orang lebih suka didengarkan ngomongan dia. Di respon. Kalau lagi capek. Lagi suntuk. Lagi stres. Lagi marah. Biasanya. Pergi. Atau malah di rumah. Kalau. Dalam hal apa dulu nih. Misalnya. Stres nih soal kerjaan. Atau kerjaan. Stres soal kerjaan. Capek. Segala macam gitu. Lebih senengnya pulang ke rumah. Untuk menenangkan diri. Atau. Pergi malah. Gak bisa harus gerak. Jadi minimal ngejin. Oh. Gak. Kalau dia malah. Makin. Kepikiran. Oke. Jadi. Langsung bawa. Majin. Lampiasin ke besi. Hehehe. Ke beban. Terus. Kalau Ridho merasa. Dinner candy ini. Pas. Kok. Gini ya. Lebih. Gue mikir. Gue mikir ya. Gak. Aku mikirnya kayak gini nih. Maksudnya. Kalau nyari yang sempurna. Itu gak ada yang sempurna. Eh. Menyempurnakan mungkin ya. Ya. Untuk saat ini. Yang pasti sih. Fokus ke dia. Dan. Dan berapa kali bilang sama dia. Kamu. Siap nikah. Ayo. Tapi terima aku apa adanya. Gitu. Dengan kondisi aku yang lagi bangkit sekarang. Yang dengan. Nah. Yang lucunya. Itu. Pernah gak sih aku tanyain. Kayak gini loh. Dulu aja waktu aku lagi di atas atasnya Raja FTV. Oh. Iya. Kenapa kamu gak mau ketemu. Sekarang. Saat aku gak punya apa-apa. Kerjaan aku juga. Eee. Eee. Belum. Ini ya. Malah kamu ketemu. Iya. Jadi. Dulu kan dia sempet. Lagi. Lagi laku-lakunya. Kan sempet nge-DM Dinar juga. Cuman aku gak mau. Takutnya jadi barang testerannya. Hehehe. Karena kan. Kayak. Pemain-pemain. Ya kayak artis lah. Banyak yang nge-DM-in ya. Kayak. Ini loh. Tebar jaring. Tebar jaring gitu. Eh. Gak maaf. Tebar jaring. Terbar jaring gitu. Terus aku gak mau. Aku jadi barang testerannya. Terus kamu lagi punya pacar juga kan waktu itu. Enggak. Yang pertanyaan aku itu. Kan aku lagi gak kayak dulu tuh. Maksudnya. Hehehe. Kamu bisa lah ngedapetin pengusaha. Kalo masalah. Hehehe. Cakep mah. Banyak yang lebih cakep. Kenapa kamu ini. Ke aku. Itu lagi gabut sih. Hehehe. Gak ada pilihan ya. Gak ada pilihan ya. Gak ada pilihan bulan ini yang ngedapetin kamu ya. Enggak lah. Hehehe. Enggak lah. Kalo aku tuh suka challenge ya. Suka challenge kok. Jadi. Wah. Apa ya namanya itu. Aku memang. Tipikal cewek yang gak. Pengen langsung seneng. Jadi. Siapa tau kalo dia nih. Lagi. Lagi susah. Lagi merintis. Lagi mau bangkit. Terus aku temenin. Siapa tau dia itu. Jadinya itu. Jadi cowok sejati. Terus. Nantinya gak selingkuh. Nantinya itu jadi. Apa ya namanya itu. Lebih setia lah. Lebih menghargai perjuangan gitu. Oh. Jadi kamu pengennya merintis dari nol. Bareng-bareng berdua. Dibandingin. Bareng-bareng. Sama artis yang pekan atas. Atau pengusaha yang udah lagi di atas-atasnya gitu. Wah itu ngeri. Itu ceweknya banyak ya. Kayak dia aja dulu kan ceweknya banyak gitu. Pas lagi naik-naiknya. Oke. Pastikan ini kan baru keluar dari rehab. Iya. Mungkin butuh waktu. Nanti kalo udah lagi sama-sama. Ternyata punya usaha ini. Atau karirnya bangkit lagi. Pengennya Dinar sama-sama. Jadi bisa saling menghargai gitu ya. Iya. Tapi ya kita lihat aja dulu. Tapi kalo misalkan. Dia nanti udah naik lagi terus. Jadi playboy lagi. Jadi playboy lagi. Oh ya. Ya aku cuma. Oh tau kualitasnya segitu doang. Jadi aku tuh sebenernya kayak suka menguji mental aku kok. Kayak. Kayak. Misalnya gak lo tuh Dinar sesu. Apa. Beban lo. Ya ibarat katakan aku tulang punggung keluarga. Terus. Apa. Sama dia. Maksudnya tuh. Apa ya. Namanya itu. Bukan cowok yang ngasih segalanya. Ya maksudnya tuh. Tapi itu menjadi challenge aku. Gimana caranya. Beban gue tuh tambah berat. Itu aku suka challenge kayak gitu. Kayak. Oh bebannya tambah berat. Iya. Enggak maksudnya. Enggak saya. Enggak beban. Enggak beban. Enggak beban yang. Aku harus ngasih apa. Enggak. Dia bukan orang tipikal seperti itu. Cuman. Kan biasanya kalau cewek-cewek rata-rata di Indonesia tuh. Pengen cowok yang sudah jadi aja. Yang sudah mapan. Dibeliin rumah. Iya. Kayak gitu-gitu. Aku gak tipikal seperti itu. Aku cuman muji mental aku aja. Oke. Muji nyali. Kalau gak kuat. Gini ke kamera. Ya aku kan kuat. Kayak. Kayak. Kamu marah aku. Ituin. Pengen. Enggak. Enggak aku kayak. Iya. Ya lumayan sih. Kalau Ridho. Itu kan kadang cowok juga suka. Mungkin apa ya. Aku pernah di bawah juga. Oh gitu. Di titik terendah. Terendah lah gitu. Ya ngerasa gak pede sama diri ya mungkin. Terus juga. Istilahnya. Ya pedenya gak ada. Terus. Cewek jadi. Misalnya jadi dia mereka jadi lebih dominan. Terus mereka jadi lebih. Istri aku yang tadinya biasanya lebih nurut-nurutannya juga bisa jadi. Ngomel-ngomel gitu. Nah itu ada. Ada tekanan kayak gitu gak. Dengan kondisi dimana dinar ini istilahnya. Enggak sih. Sebenarnya. Nah ini ada baiknya juga nih. Ada positifnya juga jadi playboy di masa lalu. Jadi kita bisa. Bukan nyobain cewek ya. Udah. Mencoba beberapa karakter. Dari yang dia model. Ada juga yang orang tajir banget. Pokoknya udah. Segala macam ya. Jadi udah. Jadi mentalnya udah siap. Jadi. Kalau ini. Lebih ke. Apa ya. Kayak. Itu yang aku tanyain. Kok kamu. Aku kan lagi gak punya apa-apa. Aku kan lagi gak. Kayak dulu. Gak. Posisi aku gak kayak dulu. Gitu. Ya aku cuma mau bilang. Let's play. Baby. Kamu jangan sosok player. Nah ditinggalin beneran. Enggak. Let's play itu. Apa. Ayo kita. Apa. Bermain. Bermain. Apa ya. Ayo kita jalan. Bareng-bareng. Seru. Sama. Sama kamu. Kita jalan bareng-bareng. Ayo. Oke. Kita berusaha bareng-bareng. Iya. Iya. Itu seru aku kok kayak gitu. Kayak. Apa ya. Zaman-zamannya aku kayak ngerintis. Karena itu enakan di situ. Perjuangannya satu. Terus waktu dapet duit tuh kayak seneng banget gitu ya. Seneng banget. Gitu. Nah kalau di posisi aman tuh. Aku nggak mau. Kayak aku pernah sih kayak. Posisinya. Wah aman nih gue udah dapet punya tabungan. Ini itu. Nah aku tuh suka cari. Masalah yang. Itu tuh berbahaya sama diri aku sendiri. Gujimnya aku tau. Aku tuh nggak bisa dijual nggak nyaman. Tapi kan ada kemungkinan ya. Hmm. Apalagi diner kan. Bakatnya bukan cuman. Bukan. Bukan cuman mukanya. Cantik. Atau. Seksi aja. Dia kan punya bakat-bakat yang lain. Yang istilahnya. Panjang tuh umurnya di dunia entertainment. Bisa ngelawak. Misalnya apa segala macem. Nah kalau misalnya sampai karir diner bagus terus. Itu aku udah ngelihat beberapa artis tuh. Dimana. Yang ceweknya istilahnya lebih dominan. Nah itu menjadi problem. Apakah ini bakal jadi problem nggak? Kalau aku sih nggak. Karena kalau aku tuh. Sebenernya ya. Lebih enak nurut sih. Kayak pura-pura nurut gitu. Kayak enak gitu lah. Pura-pura nurut gitu lah. Pura-pura nurut? Ya nurut. Tapi kayak. Seben. Ah gimana ya. Ngomongin takut salah. Ya enak kayak pura-pura nurut. Ya. Ya cayang. Gitu-gitu. Kayak gitu. Nggak ngerti aku. Aku juga. Aku juga nggak ngerti. Kamu yang ngomong. Kamu yang nggak ngerti. Oke. Ini kayak pura-pura nurut. Gitu ya sih. Pura-pura nurut. Kayak pengen nurut. Nurut. Hmm. Tapi pura-pura. Tapi sebenernya mah kan. Kayak di luaran sana. Kayak di temen-temen kerja aku. Sebenernya ya. Posisi aku tuh. Eee. Beringasan. Beringasan. Apa ya. Garbar apa? Enggak. Ya lumayan lah posisinya. Di antara temen-temen kerja. Yang satu profesi sama aku. Ya lumayan lah. Tapi kan ketika. Dihadapan dengan pasangan cowok. Ya aku bakal nurut. Oh. Tetap. Tetap nunduk. Ya kayak nunduk. Iya. Padahal di pasangnya nggak ya. Yes. Gitu. Enggak. Tapi itu kayak. Lingkungan kerja aja. Oh gitu deh. Tapi di Dargandy kan. Keliatannya bukan tipe. Yang memang gayanya seperti itu. Tapi kayaknya bukan tipe yang. Pecicilan sama cowok kesana kemarin. Kan nih. Menurutnya itu gimana? Enggak. Nggak tau sih ya. Soalnya pernah. Eee. Itu. Nggak tau dia. Sengaja. Atau nggak sengaja ya. Apa sih? Jadi lagi nongkrong. Ini pandangan ini. Sebagai laki-laki aja. Gila-gila. Temen-temen aku jahil semua kok. Apa? Iya. Kamu ngomong. Dia lagi nongkrong. Terus. Eee. Kayak. Sengaja gitu tebar pesona. Ini di Dargandy loh. Kapan? Kapan sayang? Gestur tubuhnya. Kapan? Ya waktu kita nongkrong sama Kak Ira. Enggak. Eh enggak. Malah aku tuh kayak gini sayang. Kayak gini. Aku kayak. Ngebuang muka gitu. Kamu suka kayak gitu. Terus. Masa bapak aku lagi party sama dia. Set. Aku. Aku berdiri. Aku berdiri. Terus dengerin musik enak ya. Gitu berdiri. Terus ya. Kamu ngapain berdiri-berdiri tebar pesona ya gitu. Kayak overthinking gitu. Sebenarnya lebih. Apa? Karena sayang kayak gitu. Terus. Temen-temen aku jahil banget ya. Kita lagi jalan di mall. Ingat gak sayang? Yang mana? Kita lagi jalan di mall. Terus ada yang ngomong. Oh iya. Yang apa? Ngomong. Kayak kita lagi jalan di mall. Terus tiba-tiba. Itu baru pertama kali. Oh iya. Lagi deket-deketnya. Jadi. Jalan ke PIM. Terus. Itu berpikiran. Itu siapa yang jual-jual catokan gitu ya. Kita lagi ya. Kayak lagi mesra gitu. Gandengan. Ngomong kayak gini nih. Eh Kak Dinar. Apa? Beda lagi cowoknya. Cowok baru lagi ya. Kok pasti langsung. Wah kemarin siapa kamu bawa kesini. Gue pada jahil. Pada jahil gitu. Si Dustin. Si Dustin. Aku lagi. Ya Tin. Ini ya kerjaan kayak gini. Iya Dustin. Ngomong juga sama Ido. Jadi ketemu. Dia bilangnya Dinar tuh mantan gue. Itu. Enggak. Pertama kan. Dia kan. Dia baru kenal sama aku. Terus si Dustin ngomong gini. Itu. Cowok sewaan yang keberapa. Dinar gitu. Dia tambah. Wah itu mah dia tambah. Gila. Ngamuk. Pada jahilin dia nya. Jahilin. Pada parah ngejahilinnya. Kalau kayak gini. Si. Rido nya benar-benar marah. Marah. Kan dia pasti. Udah makan. Kenalnya belum lama. Dia pasti. Anjing gue diapain. Sama si Dinar nih. Kayak gitu. Tapi kalau aku kenal sama Dinar. Selama ini gak pernah. Ngeliat dia. Pecicilan ya. Ya gini lah. Kalau sekedar kayak. Hai. I love you baby. Apa kabar gitu. Itu bukan. Bukan karena dia mau. Ya bacot doang. Iya. Tapi aku gak pernah ngeliat dia. Flirt yang sampai. Bener-bener berbahaya. Gitu-gitu. Oh iya. Koko gini aja. Kalau Dinar itu gampang. Mungkin Dinar sama Vicky Praskyo. Pernah kali. Bener gak. Tapi Dinar gak pernah. Kan. Malah Vicky jadinya. Ini adek gue. Karena si Dinar ini gak bisa. Gimana-gimana itu gak bisa. Eh pernah dideketin. Enggak. Jadi kayak. Vicky tuh gitu. Jadi zaman dulu tuh. Dia ada sama temennya. Jadi temennya ini suka yang. Pendek kecil. Kalau Vicky suka yang tinggi. Gitu. Jadi mereka punya wilayah. Masing-masing. Aku memang dideketin sama temennya. Vicky adalah. Host juga. Dideketin. Cuman aku kayak. Yang arah ini gak kesitu. Aku kayak. Ayo kita berteman. Jadi arahnya tuh. Lama-lama jadi temen aja. Gak bisa si Dinar itu. Gitu. Gak bisa ditesta-testa. Kalau itu kelihatannya ya. Kelihatannya Dinar memang. Iya sih pengakuannya gitu ya. Bukan yang. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah ini. Kalau misalnya pacaran. Yang lebih sering bilang I love you siapa? Gak pernah ya. Kenapa bilang I love you? Aku ditelepon. Dia kan suka bilang. Kalo nutup telepon. Bye. Aku gak suka. Bilang bye. Bilang miss you kek. Love you kek. Aku bilang kayak gitu. Sama dia. Dia mah. Dia cara penyampaian. Manis dia itu. Dengan kekerasan. Dengan barbar. Misalnya gitu. Tapi aku tau itu. Dia sayang. Misalnya kayak. Apa ya. Contohnya misalnya. Kayak ngelap keringat mungkin. Cisunya dikencengin sama dia. Kayak gitu-gitu. Gak ada yang. Aduh sayang. Kerenyutan. Kalau kayak gitu. Kalau cewek-cewek sinetron. FTV kamu tuh. Iya. Kenapa ya. Gitu-gitu. Kalau ini Amazon. Bener-bener deh. Misalnya kena. Kejedot. Atau apa. Dibilangnya. Aduh. Mampus loh. Mampus ya dulu. Dia bilang. Tapi. Tapi. Itu perhatiannya kayak gitu. Makanya bingung. Kalau dulu kan. Yang waktu. Amat mantan-mantan kan. Pasti bilang. Aduh kamu gak apa-apa. Aduh bawa ke dokter. Tapi geliginya sih. Bentuk doang bawa ke dokter. Terus. Kalau dinner. Tipe matre gak? Udahlah. Kalau dia tipe matre. Pastinya dia gak. Akan di sini. Gak sekarang mungkin gitu ya. Iya gak sekarang. Makanya tadi nanya. Maksudnya kan. Saat ini kan kondisi. Aku juga. Baru bangkit. Dan. Sebenernya gak kayak dulu. Gitu. Jadi apa yang mau dimatrein sama dia. Jadi gak dia gak minta. Beliin ini dulu. Beliin itu dulu. Gitu gak. Sempat waktu itu. Ngomong kayak. Ngomong ke dia. Kayak gini. Apa? Enggak. Beliin apa? Enggak sempat ngomong ke dia. Kayak gini nih. Maksudnya. Sorry ya. Untuk saatnya. Aku belum bisa beliin kamu ini itu. Aku tau lah. Maksudnya. Pengen lah. Kayak. Harga diri cowok gitu. Eh gua ngebeliin dia nih. Pengen. Nanti ya sabar ya aku. Gitu. Tapi dia belum. Dia gak pernah minta apa-apa. Hmm? Gak pernah minta apa-apa. Enggak. Dia cuma minta disentuh. Gitu. Oke. Jadi Dina bukan. Bukan seperti yang di TV. Atau yang di. Sosial media. Kelihatan. Ehm. Apa ya. Kayak cewek menggoda. Atau cewek yang. Keliatannya pengen. Sama orang-orang. Tajir gitu. Enggak. Enggak. Kontradiksi ya. Hehehe. Nah ini kan udah. Udah. Udah dua minggu. Dua minggu ya berarti. Dua minggu. Dua minggu. Mungkin udah saatnya bisa menyebutkan. Lima hal yang paling kamu cintai dari dinner candy. Ehm. Dia jadi diri. Di apa adanya. Ya. Liat gua. Hehehe. 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 Apa ya. Hehehe. Yaitu. Dia jadi diri. Di apa adanya. Terus dia. Ehm. Memberi dampak. Positif lah. Memberi semangat lah. Dalam hidup. Hmm. Dalam hidup. Aku. Hmm. Terus. Walaupun gak pernah. Berkata-kata manis. Tapi aku tahu. Kamu sayang sama aku. Hehehe. Udah. Udah aja deh. Tambah lagi dua lagi bonus. Kayak. Jadi pemicu dalam hidup. Kayak. Ayo dong. Lo harus bangkit. Lo bisa kayak. Dulu lagi dan bahkan lebih. Ya. Tanpa diomongin. Gitu. Hehehe. Terakhir. Gak tahu deh. Pokoknya udah itu. Kalau dinner candy. Udah cukup. Udah kenal dong nih. Hmm. Kira-kira. Lima hal yang kamu cintai. Dari Rido. Ilahi itu apa. Yang aku cintain. Ngeselian. Ehm. Membuat aku. Menjadi cewek lebih berjuang lagi. Ehm. Ehm. Membuat aku kuat. Ehm. 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 Terus. Itu bikin pusingnya itu jadi bikin kuat gitu. Terus. Ehm. Ehm. Bikin challenge hidup aku. Terus. Ehm. Ehm. Yang aku lihat sih, kamu kayaknya berubah. Ehm. 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 kamu merasakan cintanya tulus Ridho enggak juga sih enggak tahu gimana koknya masih aku kayaknya iya dia tuh cinta tulus cuman eh iya aku masih takut tahu takut-takut balik lagi kamu jadi playboy kalau misalnya dengan kebayang nggak kalau Ridho selingkuh misalnya ah ya tinggal ditinggalin hati kamu hancur hancur lah tapi biasanya kalau nah itu kehancuran aku tuh aku jadiin motivasi buat tapi aku bersemangat cari uang tapi aku nonton di itu apa di YouTube-nya si Dennis yang kamu makan nama dia kalau Ridho selingkuh lu temenin gua ya kita ajar ternyata dia di belakang gitu iyalah pasti jadi ini Ridho udah makin mantep lah ya dua minggu ya udah udah kayak nih untuk urusan percintaan udah percaya sama dia sekarang fokus memikirkan karir dan masa depan kalau mau ini oke jadi udah tenang nih satu bener nih udah nggak jadi playboy lagi enggak lah udah pernah happy birthday ya aku kalau aku sorry nggak bawa hadiah yang mahal-mahal atau gimana hadiah ulang tahunnya adalah dinner candy mau kamu jadi cinta kamu yang terakhir jadi ibu dari anak-anakmu dan kalian berdua bisa apa segera menikah kali ya amin amin selamat menikah